Halo para pecinta Beto True Defense, dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dengan perjalanan Xiaoyan? Sebelum mulai, Mimin mau info-in bahwa channel Build The Movie terkena hack. Oleh karena itu, sementara waktu sambil menunggu proses pengembalian akun, Mimin akan upload BTT Haranah Kaisar dan yang lainnya di channel ini. Gue lah, kita kancutkan perjalanan Mang Ooyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah mengatur strategi dan bergegas pergi untuk menyelamatkan Void Sheets. Pada akhirnya, kelompok Xiaoyan dengan cepat mendekat ke kerumunan yang berada di kehampaan. Puluhan anggota dari keluarga Jin juga pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Tekanan yang mereka hasilkan pada saat ini membuat kelompok Xiaoyan dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Sementara itu, Ding Yue pada saat ini segera melambaikan tangannya dan mulai berbicara sambil tersenyum. Ding Yue berkata bahwa mereka di sini untuk membantu orang-orang dari keluarga Jin. Mereka pada saat ini berada di posisi sebagai teman dan bukanlah musuh. Pria yang memimpin semua orang pada saat ini segera waspada kepada Xiaoyan. Setelah itu, ia pun segera menatap ke arah Ding Yue yang baru saja berbicara. Kelopak matanya bergedut dan ia sekilas bisa mengenali sosok dari Ding Yue. Bagaimanapun, Ding Yue terkenal di kota Kiansing dan ia adalah putri dari pemilik rumah lelang di kota Kiansing. Pada akhirnya, pria tersebut segera berkata kepada Ding Yue seharusnya ini adalah nona Ding Yue. Tempat ini sangat berbahaya dan jika ia tidak pergi dengan cepat, tidak baik jika nona Ding Yue terluka. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya juga memanfaatkan waktu ini untuk mendekat perlahan. Sementara itu, Ding Yue pada saat ini masih tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Ding Yue berkata bahwa ia pada saat ini perlu mendekat untuk mendapatkan informasi mengenai Void Sheets. Mereka pada saat ini telah menahannya dan bisakan mereka membiarkan Ding Yue untuk melihatnya. Pemimpin dari kelompok ini pun seketika mengerutkan keningnya mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Yue. Hal yang pertama terlintas di benaknya adalah pada saat ini Ding Yue benar-benar berniat untuk meminta bagian. Pada akhirnya ia pun segera berkata, nona Ding Yue seharusnya tahu bahwa makhluk tersebut memiliki kunci lain ke istana Roh Guntur. Oleh karena itu, ia harap pada saat ini nona Ding Yue tidak mengganggu urusan dari keluarga Jin. Jika tidak, maka ia benar-benar harus mengikuti perintah dan membunuh siapapun yang pada saat ini menghalangi mereka. Terlebih lagi, nona Ding Yue juga merupakan orang yang pintar. Oleh karena itu, nona Ding Yue jangan membuang-buang hidupnya atas permasalahan ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini, Ding Yue segera bertanya apakah mereka pada saat ini mengancam Ding Yue. Jika memang itu permasalahannya dan jika mereka memang berani menyentuh Ding Yue, mereka bisa mencobanya dan mereka bisa melihat apa yang akan terjadi kepada mereka. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Yue, pemimpin dari kelompok keluarga Jin pada saat ini mengerutkan kening. Tujuannya mengatakan hal sebelumnya adalah untuk menakut-nakuti Ding Yue. Pada akhirnya, ia sekali lagi meminta Ding Yue pada saat ini untuk segera pergi secepat mungkin. Menanggapi hal tersebut, Ding Yue pada saat ini masih tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Ding Yue berkata, baiklah jika begitu permasalahannya, ia pada saat ini akan segera pergi. Tetapi ia tidak bisa menjamin bahwa permasalahan kunci kedua dari istana roh Guntur tidak akan tersebar. Ding Yue pada saat ini berpikir bahwa jika keluarga Jin benar-benar mendapatkan kuncinya, jika hal ini benar-benar menyebar ke dunia luas, maka keluarga Jin akan menjadi incaran kekuatan besar. Sementara itu di sisi lain, pemimpin dari kelompok keluarga Jin pada saat ini benar-benar terkejut. Pada saat ini, ia benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain menggertakan giginya dan mulai berbicara dengan dingin kepada Ding Yue. Pria tersebut bertanya pada saat ini apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Ding Yue. Ding Yue pun segera berkata bahwa semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Ding Yue sebelumnya. Ding Yue hanya ingin mendapatkan beberapa informasi mengenai void siege oleh karena itu Ding Yue berharap mereka akan mengizinkannya. Jika mereka pada saat ini memberi kesempatan bagi Ding Yue, maka Ding Yue berjanji bahwa semua ini benar-benar tidak akan pernah tersebar. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue, pada akhirnya pria tersebut pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Ding Yue hanya punya seperempat jam. Jika melebihi waktu yang mereka tentukan, maka mereka tidak akan bisa mengendalikan void siege dan itu benar-benar akan merugikan. Menanggapi hal tersebut, Ding Yue pada akhirnya kembali tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya, maka Ding Yue ingin mengucapkan terima kasih. Sementara itu di sisi lain, pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah void siege. Orang-orang yang dipimpin oleh keluarga Jin pada saat ini hanya bisa menonton ke arah Xiaoyan tanpa berdaya. Ding Yue pun mengedipkan matanya kepada Xiaoyan dan pada saat ini semua orang benar-benar bersiap untuk mendekat. Namun ketika Xiaoyan dan yang lainnya baru saja mendekati kehampaan, Xiaoyan merasakan rambutnya berdiri tegak dan Xiaoyan pun segera berbalik dengan tiba-tiba. Xiaoyan menemukan bahwa pria yang memimpin kelompok keluarga Jin pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi muram. Ia mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Pria itu pun seketika berteriak ke arah kelompok Xiaoyan bahwa mereka jangan mengira ia tidak mengetahui apa yang ada di pikiran mereka. Masalah ini benar-benar akan diselesaikan hari ini dan keluarga Jin pasti akan mendapatkan kunci kedua. Hari ini tidak masalah jika Ding Yue yang merupakan wanita dari rumah lelang keluarga Ding benar-benar mati. Dengan kematian Ding Yue disini tentu saja tidak akan ada yang tahu siapakah yang membunuh Ding Yue. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menoleh dan memerintahkan Long Yi untuk dengan cepat bergerak. Long Yi pun mengangguk dan dengan cepat bergegas menuju ke depan. Sementara itu pria yang memimpin keluarga Jin pada saat ini kembali berteriak tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Yang terkuat di antara mereka disini hanyalah seorang dosian bintang dua. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah si pria dan memerintahkan semua orang untuk bersiap akan pertempuran. Seketika formasi mendalam kaca surgawi juga terhubung secara berurutan di antara beberapa orang. Kekuatan dari setiap orang pada akhirnya terus menerus mengalir mengisi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga berteriak dengan suara rendah bahwa pada saat ini semuanya terserah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini membutuhkan Xiaoyan untuk menahan mereka beberapa saat. Perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar sangat besar tetapi dengan pertahanan Xiaoyan sepertinya semua itu akan dapat diminimalisir. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatannya untuk bersiap bertempur. Kekuatan pertahanan Xiaoyan ini benar-benar sangat mencengangkan terlebih lagi dengan tambahan armor Dewa Hitam. Pada akhirnya Xiaoyan segera berteriak biarkan ia mencoba seberapa kuat seorang dosian bintang lima. Mendengar hal tersebut pemimpin dari keluarga Jin seketika terkejut. Ia pada saat ini melihat kelompok Xiaoyan yang benar-benar melesat menyerang ke arahnya secara bersamaan. Pada akhirnya ia pun mendengus dingin dan meledek kelompok Xiaoyan karena ia menyadari bahwa kelompok ini adalah sampah. Ia pada akhirnya segera bertanya apakah mereka benar-benar ingin melihat seberapa kuat dosian bintang lima. Setelah mengucapkan perkataan tersebut pria tersebut pun segera melepaskan tangannya dan energi origin abadi berkumpul di tangan kanannya. Energi origin abadi ini benar-benar tidak sebanding dengan milik Xiaoyan dan seketika energi ini mengalir dengan deras. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan juga sudah melesat dan melesatkan tinjunya. Kedua belah pihak pada akhirnya segera berbenturan dan fluktuasi yang mencengangkan segera melonjak. Banyak suara ledakan yang terus bergema di telinga semua orang. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera tersapu oleh gelombang kejut energi dan formasi benar-benar bubar. Sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera ditembakkan ke belakang setelah benturan. Armor dewa hitam di lengan Xiaoyan benar-benar hancur dan seteguk darah pada saat ini menyembur keluar. Feng Feng dan Nan Erming pada saat ini dengan cepat terbang dan mendukung Xiaoyan serta menstabilkan tubuhnya. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari keluarga Jin pada saat ini mendengus dingin dan berkata hanya seorang Dodi saja berani melawannya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang tidak bergerak pada saat ini tiba-tiba terbatuk. Xiaoyan berusaha untuk membuka matanya hingga pada akhirnya tatapannya berhenti pada pria tersebut. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar telah berhasil menerima pukulan ini. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih bangun pria itu pun seketika tergejut dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Pukulannya ini benar-benar sangat kuat bahkan dosen bintang 1 dan bintang 2 akan bisa dihancurkan. Namun pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar hanya menderita beberapa luka dan nyawanya tidak dalam kondisi bahaya. Baik Guan Dong dan Ding Yue juga pada saat ini terkejut melihat pemandangan ini. Mereka melihat ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan dan Xiaoyan dan berfikir bahwa dua orang ini benar-benar orang gila. Yang satu berani memerintah untuk menghadapi orang yang lebih kuat sementara yang lainnya pada saat ini benar-benar nekat. Guan Dong pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa ini adalah kekuatan fisik yang mengerikan. Jika Xiaoyan menyadari tahu di masa depan dan berhasil menerobos ke dosen. Guan Dong benar-benar khawatir hanya dengan bintang 1 dosen saja ia dapat menahan serangan penuh dari dosen bintang 3. Guan Dong pada saat ini benar-benar mendecahkan lidahnya karena Guan Dong menyadari jika Guan Dong terkena pukulan sebelumnya. Meskipun tidak akan terbunuh Guan Dong benar-benar akan menderita luka dan cedera yang sangat parah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pemimpin dari keluarga Jin memandang ke arah sosok Long Yi yang bergegas. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Long Yi. Beberapa pria yang memegang rantai emas pada akhirnya segera meletakkan rantai masing-masing dan bergegas menuju ke arah Long Yi. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera memanggil Yi Wa untuk keluar. Sosok Yi Wa yang gemuk seketika muncul di atas kelapa Xiaoyan dan seluruh tubuhnya transparan. Ia segera mengoceh dan nyala api segera naik di tangannya dengan cepat. Belasan teratai api pada akhirnya segera terbentuk dan Yi Wa pada saat ini langsung membuangnya. Pada saat ini Yi Wa menarik teratai dengan cara yang aneh dan itu segera berubah menjadi pedang tajam dan berubah menjadi cabang teratai api roket. Kecepatan belasan roket ini benar-benar sangat cepat dan kedua orang yang mengejar Long Yi pada saat ini berhenti untuk berhadapan dengan roket Yi Wa. Keduanya segera menebas roket yang mendekat namun mereka pada akhirnya segera tergejut. Roket ini benar-benar menembus serangan mereka seolah-olah senjata mereka berhadapan dengan kehampaan. Puluhan roket ini pada akhirnya masing-masing ditembakkan ke tubuh mereka berdua. Setelah beberapa saat terjadi rangkaian ledakan dengan teratai api roket ini yang meledak di hadapan tubuh mereka berdua. Keduanya pun seketika mundur dan mereka segera mengelanafas lega setelah terkena roket Yi Wa. Baju mereka sedikit kusut oleh pengeboman dari Yi Wa dan pada saat ini mereka bergumam. Sangat beruntung bahwa serangan itu tidak terlalu kuat. Sementara itu di sisi lain sosok Long Yi pada saat ini tidak berhenti sama sekali dan menuju ke arah Hoi Tzitz. Melihat hal tersebut pada saat ini pemimpin keluarga Jin pun memerintahkan kedua pria yang baru saja mengejar untuk kembali bereaksi. Pada akhirnya kedua pria itu pun segera tersadar dan dengan cepat terus mengejar sosok Long Yi. Kembali ke pemimpin dari keluarga Jin yang pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata tampaknya bocah ini adalah pemimpin dari gerombolan ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangkat kelapannya dengan santai dan nyala api pada saat ini berkelap-kelip di antara matanya. Tepat ketika Xiaozan berhantaman dengan pria tersebut. Xiaoyan tidak hanya berdiam diri dan pada saat ini dihadapannya teratai api surgawi telah mengembun. Teratai api surgawi ini berbeda dari biasanya dan penampilannya terlihat lebih padat. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum bandel dan berkata bahwa tebakannya memang benar. Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan telah menyiapkan hadiah besar untuk pria tersebut. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera menyeret teratai api surgawi di tangannya dan melemparkannya ke pria tersebut. Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah tiga kali lipat kekuatan teratai api surgawi dari yang biasanya. Xiaoyan benar-benar ingin tahu seberapa kuatkah daya hancur dari teratai api ini. Xiaoyan di dalam hatinya pada saat ini memiliki harapan bahwa serangannya ini akan memiliki efek yang bagus. Pada akhirnya teratai api pun segera sampai di hadapan si pria yang belum sempat bereaksi sama sekali. Ledakan segera terjadi di lautan gelap ketiadaan. Teratai api surgawi Xiaoyan ini meledak dengan hebat dan cahaya dari nyara api ini benar-benar menyinari seluruh area sekitar. Api surgawi segera mengelilingi pria tersebut di dalamnya dan memancarkan gelombang api yang sangat panas. Begitu api ini menyebar ke sekitar, Xiaoyan segera menyelimuti semua orang dengan api surgawi. Bahkan dua orang yang mengejar Longyi juga pada saat ini terkena imbas dari serangan Xiaoyan. Sementara itu Longyi pada saat ini semakin menjauh akibat dari dorongan ledakan serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Longyi pada akhirnya menjadi semakin dekat dengan Void Sheets dan pada saat ini segera mulai meraung ke arah Void Sheets. Longyi pada saat ini bisa melihat sepuluh cahaya biru redup yang bergedip-gedip. Itu adalah mata dari Void Sheets yang selama ini benar-benar tidak pernah terbuka. Di lautan kehampaan ini Void Sheets benar-benar jarang menggunakan matanya dan biasanya tertutup. Hanya pada saat ini ia membuka mata yang sudah lama tidak dibuka setelah mendengar raungan dari Longyi. Longyi pada saat ini memerintahkan Void Sheets untuk segera menangkap esensi darah dari Longyi. Pada akhirnya Void Sheets pun membuka mulutnya perlahan. Esensi darah pada akhirnya benar-benar masuk ke dalam mulutnya hingga pada akhirnya ia segera menutup celah di mulutnya. Melihat hal tersebut telah berhasil, Longyi pun segera kembali mulai meraung ke arah Void Sheets. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan kit di tangannya setelah ledakan terletai api terjadi. Api pada saat ini menyebar ke segala arah untuk waktu yang cukup lama. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit menatap ke arah lautan api yang terbentuk dengan ledakan terletai api. Pedang kuno api surgawi juga pada saat ini sudah berada di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar waspada. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba bayangan pedang dengan sangat cepat segera melintas di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan cepat bereaksi dan pada saat ini mengayunkan pedang kuno api surgawi. Pedang kuno api surgawi ini segera disilangkan di tangan Xiaoyan tetapi bayangan pedang ini benar-benar langsung menembus pedang Xiaoyan. Bahkan pada saat ini pedang tersebut juga menembus baju besi spiritual di tubuh Xiaoyan. Sebagian besar ujung pedang ini pada akhirnya segera tenggelam ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun menyeringai kesakitan menahan rasa sakit dan dengan cepat menyebut pedang panjang yang menancap. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua anggota tim Fearless segera berkumpul di hadapan Xiaoyan. Lautan api juga pada saat ini segera perlahan menghilang dengan sosok yang tergantung yang mulai terungkap. Pedang panjang yang ditarik oleh Xiaoyan terbang kembali ke arah pria tersebut dan pada saat ini pria tersebut sedikit tersenyum. Pakaian di tubuhnya pada saat ini hangus terbakar dan wajahnya benar-benar sedikit gosong. Namun tampaknya ia pada saat ini tidak terluka dan hanya pakaiannya saja yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Melihat hal ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit terkejut. Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain pria itu juga pada saat ini segera bergumam bahwa bocah ini benar-benar luar binasa. Kekuatan dosian bintang satu bocah ini benar-benar tidak bisa dipercaya dan setara dengan seorang dosian bintang tiga. Jika bocah ini benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai dosian bintang tiga. Bahkan si pria yang merupakan bintang lima dosian sepertinya akan kewalahan jika menghadapi bocah ini. Namun semua itu benar-benar sangat disayangkan karena bocah tersebut pada saat ini akan segera mati di tangannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakkan giginya sebelum akhirnya menoleh ke arah Longyi. Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa Void Sheets tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan diam-diam berpikir bahwa ini benar-benar akan buruk dan Xiaoyan kembali mengeluarkan kit yang diberikan oleh Xiaowu Tian. Jika benar-benar tidak ada cara lain maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan kit ini untuk membunuhnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir pada akhirnya suara desiran kembali terdengar. Pedang panjang pemimpin keluar gajin pada saat ini segera kembali dilepaskan. Pedang ini benar-benar sangat cepat hingga tidak mungkin bagi kelompok Xiaoyan untuk dapat melihat jalur terbang pedang panjang ini. Xiaoyan pada akhirnya segera menyeret pedang kuno api surgawi yang setengah patah dan memegang kit di tangannya. Xiaoyan bersiap untuk menyerang kapan saja karena sekarang Xiaoyan tidak memiliki cara untuk melawan pedang tersebut. Namun di tengah-tengah masa-masa kritis ini pada akhirnya sebuah suara seruling segera terdengar perlahan. Pedang panjang yang hendak menusuk Xiaoyan pada akhirnya segera berhenti di udara dan bergetar. Xiaoyan dan yang lainnya juga tentu saja mendengar suara seruling yang sangat akrab ini. Mata Dingyue juga pada saat ini berbinar ketika mendengar suara seruling dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah saudara Hua Buyu. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera melihat bahtera yang mendekat dan Hua Buyu pada saat ini berdiri di hauluan perahu. Di sisi lain pemimpin dari keluarga Jin pada saat ini memandang ke arah Hua Buyu dengan takjub. Setelah Hua Buyu mendekat ke arah mereka barulah pada saat ini pria tersebut bergumam. Dengan sedikit keterkejutan ia segera berkata bukankah ini adalah penguasa dari bintang merah bernama Hua Buyu. Setelah mengucapkan hal tersebut ia juga pada saat ini segera mengembalikan senjata yang berada di tangannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Hua Buyu juga memandang pria yang memimpin keluarga Jin. Hua Buyu segera berkata bahwa ini adalah Wu Hen Jian dari keluarga Jin di kota Kiansing. Dari gelagat kedua orang ini sangat jelas bahwa keduanya benar-benar telah saling mengenal. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Wu Hen Jian jelas sedikit takut kepada Hua Buyu. Melihat kemunculan dari Hua Buyu yang tiba-tiba mau tidak mau ia merasa sedikit berhati-hati. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa ia berharap saudara Hua Buyu tidak berpartisi sapi dalam permasalahan ini. Jika Hua Buyu melakukan hal tersebut maka keluarga Jin juga akan segera berterima kasih kepadanya. Menanggapi hal tersebut Hua Buyu pada saat ini hening sejenak dan hal tersebut membuat Wu Hen Jian mengerutkan kening. Melihat Hua Buyu yang bersikap dingin Wu Hen Jian pun segera berkata bahwa ia tahu reputasi dari Hua Buyu. Di bintang merah bahkan Hua Buyu bisa menyaingi bintang enam dosen atau bahkan bintang tujuh. Namun ini bukan di daerah bintang merah dan jika Hua Buyu terus ikut campur. Wu Hen Jian tidak keberatan untuk menembakkan satu orang lagi untuk dihabisi. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun segera berkata perlahan kepada Wu Hen Jian. Hua Buyu segera berkata bahwa memang benar tempat ini bukanlah bintang merah. Tetapi meskipun begitu jaraknya tidaklah terlalu jauh dan Hua Buyu masih bisa menggunakan kekuatan bintang merah. Hua Buyu juga pada saat ini berpikir sepertinya hanya itu saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh dosen bintang lima. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Hua Buyu, Ding Yue pada saat ini merasa ada yang tidak beres. Melihat penampilan Hua Buyu, Ding Yue benar-benar sedikit bingung. Hua Buyu yang ia kenal tidak akan pernah berbicara dengan nada seperti itu. Ding Yue belum pernah mendengar kata-kata yang mengancam seperti itu keluar dari mulut saudara Hua Buyu. Ding Yue pun langsung memikirkan hal ini dan sekarang Ding Yue menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan. Ding Yue pada akhirnya segera bergumam di dalam hatinya sepertinya saudara Hua Buyu tidak memiliki cara lain untuk menggunakan kekuatannya. Tampaknya jarak saudara Hua Buyu dengan bintang merah pada saat ini benar-benar cukup jauh. Oleh karena itu sepertinya ucapan yang baru saja diucapkan oleh saudara Hua Buyu hanya untuk mengancam Wu Hen Jian. Sementara itu di sisi lain Wu Hen Jian tentu saja tidak mengetahui apa yang difikirkan oleh Ding Yue. Pada saat ini kekuatan dosian bintang 4 Hua Buyu sendiri juga sangat kuat. Jika Hua Buyu benar-benar dapat menggunakan kekuatan bintang merahnya, Wu Hen Jian pada saat ini benar-benar yakin bahwa ia bukanlah lawan yang cocok bagi Hua Buyu. Memikirkan hal ini otot-otot di wajah Wu Hen Jian pun seketika tidak bisa menahan kedutan. Tanpa diduga ia pada saat ini benar-benar menghadapi permasalahan yang cukup rumit. Namun ia menyadari bahwa misinya kali ini benar-benar tidak boleh gagal setelah banyaknya perjuangan untuk menahan Void Sheets. Pada akhirnya Wu Hen Jian pun menatap ke arah Hua Buyu dengan mata rendah dan mulai kembali berbicara dengan suara yang dalam. Wu Hen Jian bertanya bagaimana masukannya menurut Hua Buyu. Jika ia benar-benar ingin ikut campur maka ia benar-benar akan berada di dalam permasalahan. Dengan begitu maka keluarga Jin pasti tidak akan membiarkan Hua Buyu pergi dengan begitu mudah. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Hua Buyu seketika tersenyum tipis. Ia pada akhirnya lanjut berkata mungkin Wu Hen Jian juga tahu bahwa di bintang merah. Jangankan hanya ada satu keluarga Jin. Bahkan jika ada dua keluarga Jin Hua Buyu benar-benar tidak akan takut. Hua Buyu disini hanya untuk membawa pulang saudari perempuannya. Oleh karena itu pada saat ini Hua Buyu tidak peduli seberapa banyak kata-kata omong kosong berisi ancaman yang mereka keluarkan. Bagi Hua Buyu hal tersebut tidak akan berhasil dan itu hanya akan membuat Hua Buyu semakin ingin membunuh mereka. Setelah Hua Buyu melirik Wu Hen Jian dengan dingin matanya perlahan berbalik ke arah Ding Yue di kejauhan. Ia pun segera berkata dengan lembut kepada Ding Yue untuk agar dengan cepat kesini. Ding Yue benar-benar gadis yang tidak patuh dan pada saat ini ia harus mengikuti perkataan dari Hua Buyu. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya segera merasa sedih di dalam hatinya. Meskipun Hua Buyu pada saat ini maju untuk menyelamatkan mereka. Begitu mereka sampai ke kota Kiansing mereka pasti akan berakhir dengan sebuah ruangan kecil yang gelap. Ding Yue pasti akan dihukum oleh ayahnya karena apa yang pada saat ini ia perbuat. Sementara itu di sisi lain Hua Buyu pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan. Ia juga dengan lembut segera berkata agar mereka semua pada saat ini segera kembali bersama dengan Hua Buyu. Mendengar hal itu Xiaoyan pun pada akhirnya segera menangkupkan tangannya. Saat ini Xiaoyan sudah terluka tetapi Xiaoyan memiliki pil penyembuhan. Terlebih lagi lukanya juga tidak terlalu serius dan setelah meminum pil, luka Xiaoyan membaik dan pada saat ini tidak ada permasalahan yang serius. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangguk karena menyadari pada saat ini situasinya benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Selain itu setelah Long Yi bergerak dan memberikan esensi darah pada saat ini Void Sheets juga masih belum bergerak. Xiaoyan di dalam hatinya pada saat ini meragukan keasilian kata-kata dari Void Sheets. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera memanggil Long Yi di kejauhan untuk segera pergi. Pada saat ini Long Yi meraung marah pada Void Sheets tetapi setelah menelan esensi darah dari Long Yi, Void Sheets benar-benar tidak bergerak dan bahkan perjuangan sebelumnya juga benar-benar menghilang. Pada akhirnya dibawa panggilan berulang dari Xiaoyan, Long Yi pun tidak punya pilihan lain selain menyerah. Long Yi segera terbang kembali ke sisi Xiaoyan dan semua orang di tim Xiaoyan pada saat ini segera datang ke Bahtera Huabuyu. Bersamaan dengan hal tersebut, kelompok Xiaoyan juga pada saat ini kembali mengendalikan Fearless Ark mengikuti Bahtera Huabuyu di belakang. Sementara itu Huabuyu pada saat ini tidak berbicara terlalu banyak kepada Wu Henjian. Ia hanya berkata lembut kepada yang lainnya bahwa pada saat ini mereka harus segera pergi. Namun pada saat yang bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang hendak pergi, rantai emas di tangan puluhan sosok pada saat ini putus satu demi satu. Wu Henjian juga pada saat ini segera berteriak ke arah kelompok Xiaoyan dan Huabuyu. Ia berkata kepada Huabuyu bahwa ia berharap saudara Huabuyu bisa membantu mereka untuk membunuh Void Sheets ini bersama-sama. Void Sheets pada saat ini telah kabur dan sekarang tidak ada satupun di antara mereka yang bisa pergi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Void Sheets benar-benar memiliki kemarahan niat membunuh dan kebencian yang melonjak. Mata Wu Henjian juga pada saat ini menyusut dan tubuhnya benar-benar bergetar. Rantai emas ini adalah satu-satunya ketergantungan mereka tetapi setelah Xiaoyan menunda waktu yang cukup lama, semua rantai emas pada saat ini pada akhirnya benar-benar putus. Dengan begitu maka pengekangan terhadap Void Sheets juga pada saat ini benar-benar menghilang. Bahkan Wu Henjian yang seorang dosen bintang 5 pada saat ini merasa akan sangat sulit untuk menghentikan Void Sheets. Terlebih lagi jika mereka ditelan oleh Void Sheets mereka juga benar-benar tidak akan lepas dari kematian. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan menatap ke arah Wu Henjian yang menaruh semua harapan kepada Hua Buyu. Wu Henjian tampaknya pada saat ini berpikir bahwa Hua Buyu benar-benar dapat membangkitkan kekuatan bintang merah. Dengan begitu Wu Henjian berpikir bahwa permasalahan perburuan ini akan berlangsung dengan mudah. Tetapi fakta yang tidak diketahui oleh Wu Henjian adalah Hua Buyu pada saat ini tidak memiliki cara untuk memobilisasi kekuatan bintang merah. Pada akhirnya Hua Buyu pun segera berkata dengan ringan kepada Wu Henjian bahwa ia tidak bisa membantu. Setelah selesai berbicara ia pada saat ini segera mengendalikan Bahtera untuk pergi secepat mungkin. Tetapi pada saat ini seperti yang dikatakan oleh Wu Henjian tidak ada di antara mereka yang bisa melarikan diri karena Void Sheets sudah menjadi gila. Dengan daya hisap terkuatnya semua orang pada saat ini benar-benar tersedot. Semua hal yang berada di hadapan Void Sheets pada saat ini benar-benar mulai mundur perlahan. Di belakang mereka pada saat ini ada mulut besar seperti jurang lubang hitam. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar menyedot semua orang ke dalam mulut raksasanya.